Kitab Kejadian, Pasal 22 Abraham bunuh anakmu Sesudah itu Allah memutuskan menguji iman Abraham Allah berkata kepadanya Abraham Dan dia berkata Ya Kemudian Allah mengatakan Bawalah anakmu ke tanah muria Dan bunuh dia di sana sebagai persembahan untukku Dan harus ishak Anakmu satu-satunya yang engkau kasihi Ambillah dia sebagai kurban bakaran di atas salah satu gunung Aku akan mengatakan kepadamu gunung yang mana Pada pagi hari Abraham bangun dan memasang pelana ke ledainya Ia membawa ishak dan dua hamba bersamanya Ia memotong kayu untuk persembahan Kemudian mereka pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepada mereka Setelah mereka berjalan tiga hari Abraham memandang dari jauh Ia melihat tempat kemana mereka pergi Dan dia berkata kepada hamba-hambanya Tinggal di sini bersama ke ledai Anak ini dan aku pergi ke tempat itu untuk sembahyang Sesudah itu kami kembali kepadamu Abraham mengambil kayu untuk persembahan Dan meletakkannya ke atas bahu anaknya Abraham membawa pisau khusus dan api Kemudian dia dan anaknya pergi bersama ke tempat itu untuk sembahyang Ishak berkata kepada ayahnya Abraham Ayah Abraham menjawab Ya nak Ishak mengatakan Aku melihat kayu dan api Tetapi di mana domba yang akan kita bakar sebagai persembahan Jawab Abraham Anakku Allah sendiri menyediakan domba untuk persembahan Ishak selamat Jadi Abraham dan anaknya pergi ke tempat itu Ketika mereka tiba ke tempat yang dikatakan Allah Abraham membangun sebuah misbah Ia meletakkan kayu ke atas misbah dengan hati-hati Kemudian dia mengikat anaknya, Ishak Ia meletakkan Ishak ke atas misbah di atas kayu Lalu Abraham mengambil pisaunya untuk membunuh anaknya Tetapi malaikat Tuhan menghentikan Abraham Malaikat memanggil dari surga dan berkata Abraham, Abraham Jawab Abraham Ya Malaikat mengatakan Jangan bunuh anakmu Atau melukainya dengan cara apapun Sekarang aku dapat melihat Bahwa engkau menghormati Dan taat kepada Allah Aku melihat Bahwa engkau siap membunuh anakmu Anakmu yang satu-satunya itu Untukku Kemudian Abraham melihat seekor domba jantan Tersamput di semak-semak Jadi Abraham pergi dan menangkap domba jantan itu Ia mempersembahkannya sebagai ganti anaknya Sebagai persembahan kepada Allah Jadi Abraham menyebut tempat itu Yahweh Yireh Bahkan Sampai hari ini Orang mengatakan Di gunung itu Tuhan dapat dilihat Malaikat Tuhan memanggil Abraham dari surga Untuk kedua kalinya Malaikat mengatakan Engkau siap membunuh anakmu satu-satunya itu untukku Karena engkau melakukan itu untukku Aku membuat perjanjian ini kepadamu Aku Tuhan Berjanji bahwa Aku akan sungguh-sungguh memberkatimu Aku memberikan kepadamu keturunan sebanyak bintang di langit Sebanyak pasir di pantai Dan umatmu Akan hidup di kota-kota yang direbutnya dari musuh-musuh mereka Setiap bangsa di atas bumi diberkati melalui keturunanmu Aku melakukan itu Karena engkau taat kepadaku Abraham kembali kepada hamba-hambanya Mereka semua pulang ke Beersheba Dan Abraham tinggal di sana Setelah semua hal itu terjadi Sebuah pesan dikirim kepada Abraham Pesan itu berbunyi Saudaramu Nahor dan istrinya Milka Mempunyai anak sekarang Anak pertama Us Dan kedua Bus Anak ketiga Kemuel Ayah Aram Kemudian ada lagi Keset Hazul Pildash Yitlaf Dan Batuel Batuel ayah Ripka Milka Ibu dari kedelapan anak itu Dan Nahor Ayah mereka Nahor Saudara Abraham Juga Nahor mempunyai empat anak dari hambanya Reuma Tebah Gaham Tahai Dan Ma'akha Ber predic presume Kalau aku Bicmana Ispere Habakkuk Anak N мы K Cali Hai S B K K O ett